Oke guys, welcome back to daily charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, dimana di sesi kedua ini kita akan charting altcoins. Dan dibandingkan dengan tadi pagi, lebih beres lagi ya. Tadi pagi kan di sekitar 58 ribu, nyaris 59 ribu lah. Sekarang 58 ribu bawah, tepatnya sekitar 58 ribu seratusan lah kalau kita bulatkan ya. Ya, jadi lagi-lagi semua market merah merona dan kalau kita disini sepertinya Bitcoin Dominance kembali berkuasa ya. Karena disini 4 persenan, sementara BNB ngedump 6%, Solana 7,58%, XRP 6% ngedumpnya, Toncoin 7,47%, Dogecoin 7,91% dan seterusnya. Jadi banyak yang merah merona pada hari ini, terutama Alts ya, Alts lebih merah merona. Nah, buat elu yang sudah nonton DCWT dari kemarin-kemarin, dari minimal 1-2 bulan kebelakang lah. Ya, mungkin sebenarnya kalau to be fair, sampai Maret lah. Gue udah warning berkali-kali, ini overheated, ini overheated. Dan ya, buat para bullboy mungkin itu satu offense ya. Jadi, ada yang mungkin merasa, wah ngefat nih ngefat. Ya, ini dia. Kalau pakai data dan fakta, ya jatohnya seperti ini. Jadi, market itu sekali lagi tidak peduli sama pemikiran kita, tidak peduli sama kebutuhan kita. Dia nggak peduli, aduh ini duit terakhir gue nih, gue berusaha supaya bisa ikutan pump. Nggak peduli, market serius nggak peduli sama cerita lo sama sekali. Semakin lo cepat sadar mengenai hal itu, semakin baik. Nah, sebelum kita masuk ke TA, gue akan balas beberapa komen karena banyak banget jujurnya ya di DCWT sesi pertama. Langsung aja masuk, pertama disini ada dari Bro Agus ya. Bro Agus bilang, makasih kotoshi dengan lihat channel lo membantu juga buat seluruh hati-hati. Nggak kayak channel lain. Nah, ini makanya gue bilang ya, gue taunya channel lain bilang kayak peramal tuh ya dari para subscriber gue. Dari para subscriber gue yang komen gitu. Karena gue jujur, gue pribadi, nggak, gue kayaknya satu-satunya channel Youtube Indonesia yang gue tonton tuh cuma Fitra Eri. Jadi, sisanya kayaknya gue nggak nonton. Jadi kalau gue dapet info mengenai channel-channel sebelah tuh ya dari sini. Tuh dari komen lagi, dari komen lagi ya. Lalu selanjutnya dari Bro Hendra ini kayaknya ya. Berkat Bang Toshi, aman dari market karena udah diwanti-wanti terus. Ya, lagi-lagi ya. Gue udah wanti-wanti dari beberapa bulan lalu. Dan, realistis. Thank you, thank you, thank you. Ini gue like dulu. Thank you, thank you. Selanjutnya channel yang sering gue tonton tentang kripto. Tuan berkati Bang Toshi. God bless you too ya. Bro, Ari Setia. Ya, Ari Setiawan. Next, simpan dan lupakan untuk sementara waktu. Ya, boleh juga, boleh juga. Why not? Not bad, not bad ya. Langsung lagi, masih banyak banget nih soalnya ya. Ada, wah kalau BTS-nya turun 25 ribu. Kalau gue sih ya, for now at least ya. Gue ngeliatnya ya 50-55 kan the worst-nya. Jelek-jeleknya 60 persen. Maybe bisa dekat-dekat ke sini sih ya. Ya, tapi yang pasti sih jangan sampai hajar gila-gilaan juga lah ya. Jangan sampai lo ngutang pokoknya. Kalau sampai lo udah ngutang, nggak bener. Itu udah nggak bener banget kalau udah kayak gitu caranya ya. Pakai duit lo yang ada dan duit dingin gitu ya. Nah, dari Bro Andri nih ya. Para komenter Setia kita ya. Bro Andri bilang maling kundang pulkam BSB nih. Ya, bener. Udah pulkam. Dan sekalinya pulkam, kalau udah maling kundang tuh menyeramkan ya. Ini apa, udah disiapin kambing guling untuk ibunya. Eh, malah dimakan. Ya, ya oke lah. Kita lihat, kita masih ada waktu. Kita masih ada waktu sampai hari Senin ya. Kalau Senin, weekly close-nya di bawah Dribble Support Band. Ya, kita harus mempersiapkan hati, jiwa, dan neraga. Ada possibility koreksi yang tadi gue udah bahas berkali-kali sebelumnya ya. Bang, kok lu baik sih? Ya, lagi-lagi. Gue percaya sama namanya Tabur Tuwai. Ya, Tabur Tuwai. Kalau mungkin saudara-saudara kita yang Buddhis kayaknya ya. Bilangnya karma. Karma baik ya. Jadi kalau kita menerbar kebaikan, ya kita dapet kebaikan lagi. Dan gue bener-bener merasakan itu ya. Jadi ya itu mungkin alasan utamanya kenapa gue pengen udah berbagi aja. Dan jujur, gue ini gak semua sepaham awalnya di tim gue. Ada beberapa yang bilang, udahlah kita bikin juga grup. Grup VIP atau apa. Gue bilang enggak, enggak bisa, enggak bisa. Karena menurut gue, itu akan jadi bahaya. Bahaya buat channel gue, bahaya buat mental gue. Karena kalau kita udah bikin grup VIP, itu kebawahnya akan mendewakan diri sendiri. Nah, kalau udah mendewakan diri sendiri, itu akan langsung bertabrakan sama sudut pandang gue terhadap trading. Yang dimana kita itu harus siap dengan dua arah. Jadi ya, itu mungkin jawabannya ya. Selanjutnya, thank you Brotoshi. Cuma lu yang selalu bisa kasih data dan fakta. Yang lain udah... Nah, tuh. Lagi-lagi, gue gak tau siapa aja yang bullboy gak ngerti lah ya. Tapi intinya dibilang gak jelas saat kemarin relief rally. Ya, bener. Waktu relief rally itu gue dibacotin. Wah, ingat banget sih dibacotin. Wah, mana beris-beris, bullish nih. Ya, belum pecah struktur, udah teriak-teriak bullish dulu. Jadi ya, lagi-lagi. Ya, thank you banyak yang bilang realistik. Karena gue sering banget ngomong, jangan optimis, jangan jadi orang yang terlalu optimistik. Jangan terlalu jadi pessimistik. Jadilah orang realis. Realis itu pake data. Begitu, ya. Nah, selanjutnya ada dari brocuan maksimal ya. Ngakak. Kalo waktu bull muncul. Kalo waktu bear menghilang sampe statementnya dilupakan. Ini tadi gue bahas di CWT1 ya. Ya, ini video emang tadi ya. Ini bukan edukasi yang sedang dipanggil kepolisian. Siapa yang dipanggil kepolisian ya? Ya, lagi-lagi. Gue gini guys ya. Source untuk gue tau ada drama di Konoha ini adalah dari para subscriber gue. Karena gue jujur gue gak telah ngikutin. Gue gak ngerti juga artis Indo siapa aja. Yang paling gue cuma tau Deddy Kobushir lah paling. Sisanya gue gak tau gitu. Siapa. Jadi, ya boleh lah kalo lo ada yang mau jawab. Boleh komen di bawah siapa. Karena gue gak tau nih siapa yang dipanggil polisi ya. Lalu selanjutnya apa lagi nih. Aduh, banyak juga ya. Oh, ini ada yang. Oh, sampai 8 di like-nya ya. Ini gue like dulu deh. Oh, yang tadi gue lupa like ya. Mana yang tadi gue lupa like. Gue like dulu ya. Thank you. Thank you ya for the kind words. Selanjutnya disini. Emang gokil Bang Toshi. Selalu peringati kita untuk hati-hati saat market sangat sensitif. Dengan data ekonomi dan teknikal belum pecah struktur. Yes, lagi-lagi. Belum pecah struktur. Jangan teriak-teriak dulu ya. Thank you Bang. Udah edukasi kita secara gratis. Orang kayak lo yang dibutuhkan para newbie. Thank you. Thank you. Thank you. Lagi-lagi. Gue gak mau lah membebani gitu. Orang untuk bayar-bayar mahal. Karena ya gue pribadi di 2016 berapa kali gitu ya. Dua kali lah kayaknya. Dua kali ikut kelas berbayar. Ujung-ujungnya orangnya hilang ya. Wah dikejar-kejar. Akhirnya dia kasarnya penipuan lah gitu. Jadi gue jadi rada males gitu. Kalau bikin apa ya. Sebenernya kalau kelas gak apa-apa lah. Tapi bikin kelas-kelas VIP gitu loh. Yang kayak wah kita kasihnya. Blah-blah-blah. Gue jadi anti banget jujurnya. Gara-gara pengalaman gue di 2016 ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Wah banyak banget ya. Thank you buat yang komen semua. Gue gak bisa jawab semua karena kebanyakan. Tapi intinya. Sekali lagi. Thank you for all the kind words. Selanjutnya kita akan masuk ke TA. Untuk TA. M200 nih. Untuk di daily kita lihat dulu M200. Kalau 200 jebol. Apalagi struktur 58.200 juga jebol. Ini menyeramkan. Kenapa? Ya karena lu lihat sendiri disini. Gak ada struktur disini. Jadi kalau gak ada struktur. Ada potensi bisa. BAM. Cepat gitu jatuhnya ya. Ada struktur disini jebol. Apalagi gak ada struktur. Jadi. Kalau sampai beberapa support ini jebol. Ya. M200 dan struktur 58.200an. Kita harus siap dengan volatility yang. Mungkin akan ekstra menyebalkan. Apalagi. Jangan lupa. Ya. Hari ini sih udah abis. Hari ini udah abis. Tapi besok akan keluar ulti. Ya. Lagi-lagi ulti. Ini minggu yang gila. Ini isinya data-data penting semua. Akan ada average hourly earnings besok. Ada juga non-farm payrolls. Ada unemployment rate. Ya. Ini penting banget. Dan yang paling terakhir adalah. The Fed's monetary policy report. Gila ya. Benar-benar ini dibombardir sama US. Dan jelas ya. Pergerakan dari beberapa hari ke belakang. Adalah pergerakan karena fundamental. Ya. Fundamentalnya. Makin merah. Dan ya. Memang aneh. Faktanya memang aneh. Biasanya merah seperti ini. Membuat indeks dolar melemah. Dan bikin crypto kuat. Tapi lagi-lagi. Karena memang. Data US merah terus. Semakin mendekati ke resesi. Nah itu membuat orang-orang takut. Untuk memegang risk on asset. Itu terjadi. Dari resesi ke resesi selanjutnya. Jadi setiap ke resesi itu. Market akan ketarik. Ketarik turun tentunya. Bukan tarik atas. Ketarik turun. Dan. Banyak orang yang khawatir akan terjadi lagi. That's it. If by some miracle. Ternyata tidak sampai terlalu parah. Misalkan resesi ringan. Atau bahkan lebih bagusnya lagi. Hanya economic downturn lah. Gitu. Nah harapan gue sih. Kita bisa bertahan di atas 50 ribuan. Gitu. Ya itu harapan gue. Tapi lagi-lagi harapan itu. Jangan terlalu di. Apa ya. Jangan terlalu di. Pikirin gitu. Lebih baik berharap. Eh sorry bukan harapan lebih baik. Kita mempersiapkan. Resiko terburuknya. Gitu. Tapi kalau ditanya. Bang harapan lo apa? Semoga. Tidak perlu sampai resesi parah. Jadi. Ketahan di 50 ribuan. Gitu. Walaupun statistiknya ya. Kita harus lihat ya. Gue udah bahas berkali-kali. 50 persen. Sering kali terjadi. 50, 50, 50. Kalau cek lagi di sini. Mana ya. Kita ke Bull Support Band ya. Ke Bull Support Band. Kita cek di sini. Bull Support Band. Ada lagi nggak ya datanya ya. Ah ini. Ah ini salah satu contoh yang nggak parah nih. Ini contoh yang nggak parah. Cuma berapa persen nih. Ah ini cuma 20 persenan. Jadi. Bisa nggak bang cuma 20 persen. Sekarang udah nembus sih jujurnya. 20 persen ya. Kalau ngomong bisa ya. Secara statistik bisa-bisa aja. Cuman. Oh. Masih bisa nih. Masih bisa di sekitar sini. Ya. Bisa nggak bang. Ada sih statistiknya. Udah jebol. Bisa naik lagi ke atas. Tetapi. Lo harus tau fundamentalnya di sini. Di fundamentalnya di sini. Lagi hype banget ETF spot. Kali ini. Kita udah nggak ada bensin hype. Paling cuma satu yang tinggal tersisa. Yaitu bensin hype dari ETF spot Ethereum. Nah. Ya. Sekali lagi. Itu aja. Sisanya cenderung fundamentalnya jelek. Gitu. Ya. So. Lebih baik sih. Sekali lagi. Ya. Mempersiapkan resiko terburuknya. Gitu. 50-60%. Ya. Kalau sampai nggak kena situ. Ya. Kita happy kan. Ya. Kayak sama. Kayak ginilah. Lo misalkan. Berharap. Misalkan. Aduh. Jatuh nih. Aduh. Lo berharap. Aduh. Moga-moga nggak patah ya. Ya apa. Aduh. Moga-moga patahnya nggak teruk parah. Ternyata cuma keselio. Nah. Karena bienak tuh. Dari pada lo berharapnya kayak. Aduh. Moga-moga cuma keselio. Taunya patah. Gitu. Ya kaki. Jadi mendingan berharap. Apa. Mendingan mempersiapkan hati. Dari yang paling jeleknya dulu aja. Ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk hari ini secara makronya. Kenapa kita tetap bahas Bitcoin. Ya lo lihat sendiri. Bitcoin drop. Alts ngapain. Terjun payung. Itu memang sudah kodratnya lah. Kasarnya ya. Memang kodratnya sudah seperti itu. Jadi. Lo. Kasarnya mau punya porto. Nggak ada BTC-nya. Lo tetap harus charting. BTC. Karena BTC ini akan menentukan. Market mau kemana. Begitu. Ya. Oke. Next kita akan masuk ke roster kita hari ini. Jadi. Masih sama seperti kemarin ya. Kurang lebih masih itu-itu juga. Apex. Render. Matic. Cardano. Dan Solana. Tetapi sebelum kita masuk. Seperti biasa. Gue akan disclaimer dulu. Bahwa semua konten dari TCI. Bukan leverage advice. Ini semua bentuknya adalah. Edukasi. Ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI. Ada banyak caranya. Lo bisa like our video. Bisa share our video. Atau juga bisa menggunakan link referral kita. Di bawah. Nah sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita. Pada hari ini. Oke. Today's video is brought to you by BitGate. Dan BitGate sedang ada event yang menarik untuk kita bisa ikuti. Dari tanggal 24 Juni sampai tanggal 15 Juli 2024. Ada 50 ribu BGB yang siap dibagikan untuk Bloom Community. Ya. Bagaimana cara ikutannya? Simple banget. Ya. Lo bisa get up to 200 USD worth of BGB. Dengan meng-complete two simple steps. Yang pertama lo tinggal sign up di BitGate. Dan verify your identity. Atau simple nya adalah KYC. Step kedua. Make your first trade. Ya. Bisa spot maupun futures. Dan lo bisa dapatkan 5 sampai 200 BGB. Ya. Terlebih tepatnya 5 sampai 200 USD worth of BGB. Secara random. Ya. Buat lo yang tertarik. Silahkan bisa menggunakan link referang kita di bawah. Free the BitGate. Dan buat lo yang pengen ikutan. Silahkan bisa pause lo sebentar videonya. Dan lihat terms and conditions. Apabila semua cocok. Tidak ada ganjalan di hati. Bisa ikutan. Dan jangan lupa untuk selalu treat di BitGate. Dan kita mulai dengan A-fax. Untuk A-fax ya. Posisi shortnya. Buat yang konservatif. Agresif. Kena semua. Ya. Kemarin kan kita bahas di CWT sesi kedua. Masih baru yang konservatif yang kena. Ya. Berarti sekarang itu. Kan konservatif itu kemarin profit 6,5 persenan. Nah. Yang agresif. Udah profit 11 persen. Gini ya guys ya. Agresif sama konservatif itu bukan berarti jadi lo. Oh. Agresif lebih untung ya bang. Enggak. Enggak. Bukan. Itu risk profile lo aja. Karena sering juga agresif malah boncos. Gara-gara gak di TP lebih awal. Gitu ya. Jadi. Itu bukan siapa yang lebih profit. Tapi risk profile lo seperti apa. Ya. Setup futuresnya sekarang nanggung ya. Lo bisa lihat sendiri. Close-nya aneh. Jadi. Ya. Kita skip dulu aja deh. Spot dulu. Untuk spotnya berarti by limit 1 tembus. Kedua sedikit tembus. Jadi mungkin yang sekarang paling amannya sih by limit ketiga aja dulu. Di angka 24,77. Lagipula kalau lo udah pasang by limit kedua harusnya udah kena juga ya. Next kita geser ke render. Untuk render. Posisi short kita udah kena target TP. Ya. Dan malah nembus ekstrim disini ya. Untuk posisi spotnya. Ini lagi retest by limit kedua terakhir ya. Selanjutnya kalau sampai ini jebol lagi. Ini kondisinya mirip-mirip kayak BTC. Lo lihat sendiri gak ada struktur disini. Jadi struktur terdekat itu di 5,18. Nah masa-masa seperti ini cukup berbahaya. Karena. Ya. Kalau gak ada struktur. Biasanya bisa terjun payung. Gitu. Ya. Oke. Itu untuk render. Next kita masuk ke Matic. Untuk Matic sayangnya dia juga jebol. Struktur di 0,545. Ini literally struktur baru. Tapi langsung jebol ya. Karena MA20 yang sangat perkasal. Ya. Retest 1, retest 2. Bam. Jadi posisi shortnya. Sayangnya gak kena. Ini ya. Retest kedua aja gak kena. Ya sudah lah. Belum rejeki namanya ya. Kalau belum rejeki gimana bang? Ya jangan dipaksa. Kalau dipaksa. Gak suka jadi kacau lah ya. Kemarin itu Matic ngedump nyaris 7%. 6,9. Hari ini koreksi 2,92. Lihat. Kita akan lihat apakah dia akan kena 50 cent atau enggak. Dan 50 cent ini adalah by limit kita yang terakhir ya. Udahnya waduh ya. Balik lagi ke 2022. Jadi. Ya ini dia kenapa gue bilang. Alt coins jangan terlalu besar di awal cycle. Karena cukup banyak alt coins. Bahkan blue chip pun. Bisa sampai ke floor lagi. Floor dari cycle awal. Gitu. Ya kayak Lulus ini. Matic udah lebih dekat kesini kan dibanding all time high. Gitu. Jadi ya ini dia. Ini dia alasannya kenapa visualisasi yang sangat jelas. Dari kenapa kita harus hati-hati. Jangan terlalu kebanyakan alt coins di awal cycle. Di akhir cycle lebih banyak oke lah. Itu masih lebih oke. Risk rewardnya lebih menarik. Tapi for now. Jangan terlalu gede ya. Oke. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano dia mulai retest by limit pertama berarti ya. By limit pertama di 0,396. By limit kedua di 0,373. Dan by limit ketiga di 0,356. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya kita lihat. Besok pagi kalau di Lictus di atas dari M20. Kita bisa pertimbangkan untuk by limit posisi long. By limit posisi long. Kalau terjadi retest kedua kita bisa buka posisi longnya dan target TPnya bisa di 0,396. Posisi short nanti aja karena ya nanggung. Belum terjadi close yang jelas di mana ya. Oke. Itu kurang lebih untuk Cardano. Next kita masuk ke Solana. Dan untuk Solana kemarin ngedam 8,48%. Hari ini koreksi 4,81. Gila ya. Oke. Jadi untuk sekarang secara by limit ini 1,2 tembus. Tinggal tersisa. Oh nggak. Ini 1,2 tembus. Iya udah tinggal. Ini baru lagi berarti by limit baru ya. By limit baru di MA200 yang pertama sedang di retest. By limit kedua juga lagi di retest secara real time di 133,8. Dan by limit ketiga di 121,68. Ya. Itu untuk posisi spotnya. Posisi futuresnya kalau lo buka. Tadi posisi long. Retest 1, retest 2. Sekarang sedang dalam kondisi minus. Kita lihat ya. Kalau daily close besok jam 7 pagi Solana di bawah dari MA20. Artinya kita kena cut loss. Jadi ya gue sih transparan aja. Tidak ada trading futures yang 100% win rate. Kalau ada yang 100% win rate. Udah aja lo gadein rumah. Gadein mobil. Gadein jiwa kalau perlu ya. Kalau ada yang win rate 100% nggak pernah kalah. Nggak pernah salah gitu ya. Selalu tepat. Selalu profit. Silahkan gadekan. Nggak ada yang namanya seperti itu. Jadi the name of the game adalah jaga resiko. Bukan profit dulu. Jaga resiko dulu. Sama lo bisa jaga resiko. Yaudah tenang. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup kita pada hari ini. Sekali lagi. Buat lo yang pengen pair favorit lo dimasukin ke DCWT sesi kedua. Boleh komen di bawah. Kalau yang tadi pagi banyaknya komen thank you ya. Itu apa namanya sekian lagi. Thank you for the kind words ya. Semoga gue bisa semakin konsisten dan bisa terus membantu orang-orang untuk bisa lebih profitable lagi di market. Karena kalau diingat-ingat lagi dulu ya. Yang menjadi alasan kenapa akhirnya gue putuskan untuk buka YouTube channel. Karena gue di Kriptos sebenernya udah dari 2016 ya. Tapi gue memutuskan di 2021 untuk mulai buka YouTube channel gue adalah karena. Sato bilang, ini kurang orang yang edukasi di Indo. Banyaknya ya pom-pom katanya. Oh gitu ya gue bilang. Iya banyaknya pom-pom. Udah. Kita bikin channel edukasi. Ya bisa dibilang growth gue mungkin gak akan sehebat dari orang-orang yang channel pom-pom. Karena channel pom-pom itu menjual harapan. Ya kan. Orang tuh paling suka dikasih harapan. Orang tuh gak suka dikasih obat pahit kan. Orang gak suka dikasih obat pahit pengennya dikasih permen. Nah tapi permen ini kalau lo sakit dikasih permen gak akan tambah baik. Gitu. Kalau lo sakit dikasihnya obat. Walaupun pahit lo sembuh. Gitu. Ya. Oke. Tiga golden rules. Jangan pakai uang panas. Jangan over leverage. Dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys. Jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen mensupport channel kita ya TCI. Jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Gak wajib. Ya. Tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah. Ada macem-macem ya. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi. Ya. Walaupun gak wajib. Tapi kalau lo menggunakan link referral kita. Lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi. Jangan lupa juga untuk join telegram group kita. Di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.